Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menambahkan alamat rumah di Google Maps dengan tujuan supaya kita gampang untuk pulang. Jadi ketika kita mencari sebuah tujuan untuk pulang, di sini tidak perlu mengetikan lagi alamat rumah. Tinggal kita pilih saja rumah, maka otomatis Google Maps akan mengarahkan kita untuk pulang ke rumah. Dan dia tentu saja memberi tahu jalannya. Oke, jadi cara ini sangat simpel sekali ya. Tidak perlu mengetikan alamat. Oke, langkah pertama di sini kita harus menetapkan terlebih dahulu alamat rumah. Caranya, klik ikon akun yang ada di sebelah kanan ini. Berikutnya pilih setelan. Kemudian pilih edit rumah atau kantor. Berikutnya sekarang tetapkan alamat rumah. Klik di sini. Oke, berikutnya di sini ada tiga cara untuk menambahkan alamat rumah. Pertama, di sini kita bisa masukkan untuk alamat rumah. Biasanya yang paling akurat adalah nama desa dan juga nama kecamatan. Contoh misal nama desanya Widasari. Kemudian tambahkan koma dan masukkan untuk kecamatannya. Misalnya sama-sama Widasari. Nah, seperti ini ya. Ada kebobatannya Indramayu. Jadi di sini kita sudah menentukan bahwa alamat rumahnya adalah di Indramayu. Kemudian yang keduanya adalah menggunakan lokasi saat ini. Tentu saja kalau yang ini, kita harus sedang berada di rumah ya. Kalau kita sedang di luar kota, tentu saja nggak bisa. Tetapi kalau kita menggunakan ini, biasanya lebih akurat. Nah, di sini kita menggunakan lokasi yang kita guna saat ini ya. Misal saya sedang di rumah, maka untuk alamatnya akan menyesuaikan. Seperti itu. Dan tinggal kita simpan saja. Lalu pilih selesai. Oke, sudah berhasil. Kemudian cara yang ketiga adalah memilihnya langsung dari peta. Klik di sini. Berikutnya tinggal kita tentukan di mana lokasi rumah kita. Nah, ini kalau kita jalankan ada gambar rumah ya. Berjalan seperti ini. Tinggal kita taruh saja di mana tempatnya. Setelah itu simpan. Oke, mantap sekali. Oke, setelah alamat rumah. kita buat, maka pada Google Maps akan ada tulisan di sini rumah ya. Dan jika kita akan pulang ke rumah menggunakan aplikasi Google Maps, maka tinggal klik saja rumah. Contoh misal sekarang saya ada di Bandung ya. Untuk navigasinya bisa langsung kita dapatkan. Jadi tidak perlu mengetikan lagi di sini. Oke, mantap sekali ya. Oke, teman-teman. Mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.